Rambut panjang dan halus Ketombe, kekurangan asupan, dan lain-lain daun keri dapat menjadi solusi alami untuk mengatasi kerusakan rambut. Daun keri sudah digunakan sebagai ramuan dalam masakan. Daun keri juga dipercaya memiliki hasiat yang baik bagi pertumbuhan rambut karena memiliki antioksidan dan asam amino. Enam langkah sederhana bikin keramas jauh lebih mudah. 1. Meningkatkan pertumbuhan rambut. Nutrisi alami yang dimiliki oleh rambut dapat membantu pertumbuhan rambut itu sendiri. Yang Anda butuhkan adalah beberapa daun keri dan yoghurt. Daun keri tersebut dicampur dengan yoghurt untuk dibuat pasta. Orleskan campuran ini ke rambut hingga menutupi akar. Kemudian bilas setelah beberapa menit. Lakukan ini dua kali seminggu untuk hasil yang lebih maksimal. 5. Hasiat daun keri untuk perawatan rambut-rambut beruban. 2. Mengurangi rambut rontok. Daun keri juga ampuh untuk mencegah penipisan rambut sehingga mencegah rambut rontok. Campur beberapa daun keri dengan susu untuk membuat pasta. Orleskan pasta tersebut pada rambut, kemudian diamkan selama 1 hingga 2 jam. Cuci hingga bersih. 3. Mencegah uban permatur. Uban secara permatur memiliki beragam faktor. Bisa jadi karena bahan kimia pada rambut yang membuat rambut menjadi stres, atau bisa jadi karena faktor keturunan. Daun keri berfungsi untuk melindungi rambut dari beruban pada usia dini. Caranya, panaskan virgin olive oil dan tambahkan beberapa daun keri di dalamnya. Bila minyak berubah menjadi hijau, oleskan di kulit kepala. Diamkan selama 30 menit dan kemudian cuci bersih. 5. Hasiak daun keri untuk perawatan rambut hardier pengering rambut. 4. Untuk rambut dengan perawatan kimia. Umumnya, rambut akan kehilangan kekuatannya jika terpapar bahan kimia. Daun keri hadir sebagai obat alami untuk menyembuhkan kerusakan rambut karena perawatan kimia. Panaskan minyak kelapa dan tambahkan beberapa daun keri di dalamnya. Biarkan daun keri terendam. Oleskan ke rambut dan kulit kepala. Kemudian cuci dengan sampo. 5. Untuk diet. Rambut yang sehat dan kuat tidak bisa didapat hanya dengan perawatan dari luar. Tubuh Anda membutuhkan perawatan dari dalam. Anda bisa mengonsumsi daun keri dalam bentuk bubuk atau dimakan begitu saja. Daun keri bisa Anda konsumsi bersama dengan beberapa daun mint. Daun keri ini kebanyakan dikenal untuk memasak. Ya dengan menambahkan daun ini maka cita rasa masakan akan semakin kaya makanan yang mempercepat pertumbuhan rambut. Namun ternyata selain dapat membantu membuat masakan semakin enak, daun keri juga memiliki manfaat untuk kesehatan rambut kita. Daun keri memiliki kandungan antioksidan dan asam amino yang tinggi. Kedua bahan tersebutlah yang dipercaya mampu mengatasi berbagai masalah rambut. Perayawatan dengan daun keri juga akan lebih aman karena perawatan dengan ini adalah bahan alami sehingga dengan merawat rambut menggunakan daun keri tidak akan menimbulkan masalah yang berarti dan minim resiko dampaknya untuk rambut kita. Berikut ini beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan perawatan menggunakan daun keri. Meningkatkan pertumbuhan rambut kandungan alami yang terkandung dalam daun keri ini sangat baik untuk meransang pertumbuhan rambut. Dengan adanya asam amino yang dapat meresap dengan mudah dalam kulit kepala kita sehingga dapat meransang hormon secara langsung. Hormon tersebut yang akan mendorong pertumbuhan rambut kita. Karenanya bagi kita yang ingin menumbuhkan rambut dengan cepat atau bagi kita yang memiliki masalah pertumbuhan rambut, akan menjadi solusi yang sangat baik untuk dapat membantu proses pertumbuhan rambut kita. Mengurangi rambut uban kandungan antioksiden dalam daun keri juga dipercaya dapat mengurangi rambut beruban makanan untuk menguatkan akar rambut. Bahan yang menandung antioksiden akan memperbaiki hormon dan pigment dalam helai rambut kita. Bahkan kita tahu bahwa kandungan antioksiden dapat membuat tubuh kita awet mudah. Begitu pula kandungan antioksiden ini dapat mengurangi rambut beruban. Mengurangi kerontokan bahan alami yang terkandung dalam daun keri dapat berguna untuk mengurangi kerontokan. Antioxidan dan asam amino keduanya merupakan bahan yang mampu untuk mengurangi rambut rontok. Bahan-bahan tersebut akan masuk ke dalam akar rambut sehingga akan mempengaruhi hormon yang ada dan salah satu manfaatnya adalah berkurangnya kerontokan yang kita alami. Mencegah ketombe antioksidan yang terkandung dalam daun keri dapat membantu membersihkan kulit kepala yang mati dan penumpukan folikel pada kulit kepala. Sehingga dengan adanya hal tersebut penyebab utama adanya ketombe sudah akan berkurang. Kandungan antioksidannya juga akan meresap ke dalam folikel rambut dan memperbaiki strukturnya sehingga kulit kepala akan senantiasa lembab dan tidak kering. Memperkuat akar rambut pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kandungan asam amino yang ada dalam daun keri akan meresap ke dalam akar rambut. Efek rambut basah dicatok dan mempengaruhi hormon yang ada di dalamnya oleh karenanya akar rambut akan lebih kuat dan karena inilah rambut kita juga akan terhindar dari masalah kerontokan. Mencegah penipisan rambut kandungan asam amino yang ada pada daun keri juga akan meresap ke dalam folikel rambut serta dengan adanya hal tersebut struktur rambut akan terpengaruh rambut patah setelah smoothing. Salah satu dampak dengan adanya asam amino dalam struktur rambut kita adalah rambut kita akan kuat dan akan menambah volume rambut kita. Oleh karena volume rambut kita bertambah bagi kita yang sebelumnya memiliki masalah rambut yang tipis akan sangat membantu. Sehingga perawatan dengan daun keri bisa diterapkan secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu dia beberapa manfaat daun keri untuk kesehatan dan perawatan rambut. Kita bisa mendapatkan daun keri dengan mudah. Dan untuk care pengolahannya kita cukup menyiapkan 7-12 lembar daun keri dan 3 gelas air. Kemudian rebus kedua bahan tersebut selama 20 menit atau tunggu hingga daun keri layu dan sedikit mengering. Setelah itu saring airnya, dinginkan dan simpan ke dalam wadah spray. Gunakan dengan care semprotkan pada rambut kita dan pijat kulit kepala dengan lembut akibat rambut sering disisir. Atau bisa juga dengan menjadikannya kondisioner yaitu dengan membalurkan air daun keri secara merata ke rambut dan kulit kepala kita setelah keramas, diamkan beberapa menit kemudian bilas dengan air biasa. Untuk penggunaan daun keri ini gunakan 2-3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan hasil yang baik. Sekian informasi mengenai manfaat daun keri, selamat mencoba dan semoga bermanfaat.